Yo, halo Juy, nama gue Pap dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani Harrison Enlo Dan ya, gimana ya, tadi gue kepikiran aja buat ngeganti atau ngebikin sebuah opening atau sebuah salam pembukaan di channel ini Di channel Kimak ini, biar gimana ya, biar memiliki ciri khasnya tersendiri Soalnya ya, lu tau sendiri kan di Kimak, maksudnya di channel Kimak ini Gak ada tuh yang namanya opening yang bagus, yang pokoknya absurd semua, Juy Gue juga bingung sih, gue pengen ngebuat juga gue gak kepikiran Dan biar kayak kreator lain, Juy, yang punya ciri khasnya tersendiri Dan ya, buat kalian nih, siapa tau kan dari kalian punya ide tersendiri atau punya pendapat atau punya masukan Kalian bisa tulis di kolom komentar, siapa tau nanti gue pake, soalnya gue gabut juga sih Dan lu tau sendiri kan, setiap kali gue bikin video itu intronya atau pembukaan atau salam Pembukaan itu selalu aneh dan gak pernah sama seperti pembahasan yang sebelum-sebelumnya gitu Dan ya, gimana ya, intinya seperti itu lah Juy Dan ya, gue kembali lagi nih, bikin konten, udah lama ya gak bikin konten ya 6 hari ya, 6 hari, 7 hari Intinya, udah seminggu lah, seminggu gue gak bikin konten Soalnya, seperti biasa nih, seperti biasa Kemarin gue sibuk banget sih, iyalah paling sibuk Kagak, bukan sih paling sibuk Soalnya ya, gimana ya, gue itu punya jadwal Anjay jadwal Maksudnya gue punya Gini nih, gue punya ada kerjaan lain nih Gak gini-gini doang Beda nih dari dulu Kalau dulu kan, kalau dulu masih jaman-jaman sekolah ya Ya kan, ya gampang kan cuma Cuma ke sekolah, pulang ya gabut, no lab gitu doang Kan tonton anime Dan sekarang, gue waktu gue itu tersita banyak Juy, gue harus gimana ya Pandai-pandai ngatur waktu cuy Antara bikin konten lah, kerjaan lain lah Atau kesibukan lain Gue juga nanti bakal baca manga, novel itu banyak banget anjing Dan ya, mau gak mau ada sesuatu hal yang harus dikorbankan Tapi tenang gak ya, nanti bakal Gue bakal tetap di channel ini Bakal stay disini, bakal bikin konten Tapi sebelumnya nih, buat kalian nih Anjay, sokin dulu Anjay, sokin Intinya buat kalian nih Gimana ya, kalau kalian suka dengan pembahasan gue Kalian udah mampir kesini Jangan lupa langganan Ayo, langganan Langganan Ayo, support, support, support Anjay, itu aja Welcome back to back, 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 back To my fucking channel Udah kayak creator lain gak cuy Udah kayak youtuber-youtuber lain aja Intinya gitu cuy Gue pengen ngebuat, apa sih Pembukaan salam opening gitu Biar beda Biar punya ciri khas Biar yang welcome back, 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 back again Itu cuy Intinya ya gitu Biar gak kepanjangan juga Kali ini gue punya pembahasan tentang anime lagi nih Anime lagi Ya sebalik biasa karena channel ini adalah channel pemersatu bangsa Dari anime, dari wibu, dari Stop it Intinya gue Ya lu tau sendiri kan Ini channel anime Ini channel kimak Ini channel wibu Dan kali ini pembahasan gue Kali ini datang dari anime Haikyuu again Soalnya ya kemarin Udah gue sempet bahas kan Ya lumayan rame sih Untuk channel gak jelas gini Lumayan rame dan haikyuu Kemarin gue udah sempet singgung Kalau kemarin itu ada bocoran tentang Haikyuu season ke 5 kan Tapi nih Gomen nih Gomen Jujur li Anjay jujur li Apaan lagi jujur li Intinya Haikyuu itu bukan season 5 ternyata Ternyata itu coba bocoran kemarin Dan Tadi nih Udah terkonfirmasi Dari staff Dari pihak yang terkait Dari autornya kali Haikyuu itu mendapatkan Movie Movie ya Lu gak salah denger Haikyuu mendapatkan movie Yang dimana Movie nya itu bakal Dijadiin 2 part Gue gak tau sih Penayangannya itu Secara gamblang Maksudnya part 1 part 2 itu Tayang secara langsung Atau ada jeda beberapa hari Atau gimana Intinya Ya Gue cuma dapet informasi Segini dulu Nanti bakal gue update lagi Buat kalian pencipta Haikyuu Yuk Pembahasan gue selanjutnya Datang dari anime SK8 Atau SK Infinity Yang dimana nih anime juga Terkonfirmasi Mendapatkan season kedua Dan dibarengi dengan OVA Ya Gue juga tau sih Kemarin juga banyak banget Yang suka dengannya anime Waktu itu tahun berapa ya 2019 Kalau gak salah Sorry nih Kalau gak salah nih Soalnya Ini anime itu tayang di Muse Dan rame banget Yang nonton Hype nya itu lumayan gede Di Indo Di Indo Gue gak tau di luar sana Kayak gimana Intinya di Indo rame banget Banyak banget Gue ibu yang suka sama anime Dan ini adalah hal yang Mengembirakan mungkin Bagi para penggemar SK8 Tapi Ya gue pribadi sih Gue belum nonton anime Gue gak tau sih Ceritanya kayak gimana Intinya Gue mau tanya juga nih Kepada kalian Apakah SK8 itu Beneran bagus Nanti bakal gue tonton nih Kalau beneran bagus nih Soalnya gue belum nonton Iya Gue belum nonton nih anime Dan Ya lu tau sendiri kan Kalau gue liat nih Dari sisi perspektif gue Intinya nih anime ya Kan gue liat itu Banyak Banyak Cowok-cowoknya kan Gue takut aja nih anime Rada Ya 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 O I 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 Terima kasih Dan pembahasan gue selanjutnya Dari si Yu lagi nih Kemarin udah sempet gue singgung nih Sempet gue singgung Dan makin kesini Gimana ya Makin titik terangnya itu Makin gak ada Ini tentang si Yu Makima lagi nih Tentang si Yu Makima lagi Yang masih aja Masih aja rame Yang ngedebatin Soal hal ini Hal yang Menurut gue ini random sih Soalnya ya ini terserah Autornya kan Yang nentuin juga autornya Bukan klien Kalian Kalo nikmatin ya nikmatin Tapi banyak Banyak juga Banyak banget Yang masih protes Tentang si Yu Makima Yang katanya gak pantas Gak cocok Gak Perfect Gak Pokoknya enggak Enggak Intinya ya Gue sebagai penikmat Sebagai orang biasa Sebagai public Sebagai Pencinta Anime Anjah Gak cinta sih Gue gak cinta anime Tapi suka sih Ya kali mencintai anime Gue mencintai Seorang wanita Yang Tidak mencintai gue Anjah Intinya ya gitu aja sih Ini permasalahan Belum selesai Dan gue sih Menginginkan Supaya ke depannya ini Supaya menemukan Titik yang lebih terang lah Soalnya ya ini Semakin kesini Makin males juga Ini Soalnya ya Mudah Kayak gimana ya Kayak nyinyir gitu Anjing Soalnya Soalnya satu pembahasan ini Terus 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 Kapan Kelarnya Anjir Dan Dan ya Mungkin segitu dulu kali ya Bacotan gue kali ini Soalnya ya gue pengen ngebacot Eh udah 6 hari Gak bacot Itu rasanya ada kurang Ada yang lost Dari hidup gue Ya Segitu dulu Bacotan gue kali ini Semoga bermanfaat Dan Gue Paps See you in the next video Oh iya Oh iya Yaudah Next video aja